Halo Kak, setelah menunggu lama, akhirnya kita diperlihatkan trailer One Piece live action dari seri Netflix. Walaupun kita masih belum tahu apakah adaptasi live action ini bisa sukses membawa nama besar One Piece atau tidak. Karena seperti kita ketahui semua, kalau Eichiro Oda juga terlibat langsung dalam pemilihan case untuk seri sini. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di pembahasannya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Trailer dibuka dengan diperlihatkannya desa Fusa atau desa Kincirangin, dimana semua berawal dari sini. Dan kalau kita lihat lebih teliti, di sebelah kiri ada sebuah kapal bajak laut yang kemungkinan saja itu kapal milik Sengs. Lalu berlanjut dengan scene close up Luffy karakter utama pada seri sini. Dan seperti kita lihat, dia menggunakan outfit yang sama persis dengan versi originalnya. Lalu tentu saja dilengkapi dengan topi jerami yang sedang dia kenakan. Kemudian scene selanjutnya kita diperlihatkan penampakan dari Going Mary. Tapi kita bisa lihat sendiri ya, untuk looknya agak kurang mirip dengan versi originalnya. Di sini kita juga bisa lihat Luffy yang mendekati kapal Going Mary dan ingin menyentuhnya. Poin menarik di sini adalah baju yang dikenakan Luffy. Di sini terlihat dia menggunakan baju yang berbeda dari yang kita lihat sebelumnya. Itu berarti adaptasi ini juga mengambil detail kecil tersebut dari versi originalnya. Karena seperti kita ketahui semua, kalau kru topi jerami juga kerap mengganti-ganti pakaian yang mereka kenakan. Scene berikutnya kembali diperlihatkan sosok Luffy yang sedang duduk di atas kapal Going Mary. Dan terlihat dia sedang berada di samping restoran Barati. Tim R-nya memang perlu diapresiasi. Karena mereka seniat ini untuk membuat restoran terapung Barati menjadi nyata. Kemudian kita berpindah pada scene sebuah kota besar yang tentu saja ini kota Sel. Di mana Luffy dan Kobe pertama kali bertemu Zoro. Bicara tentang Zoro, di sini kita akhirnya diperlihatkan penampakan Zoro yang sedang terikat menggunakan pose yang sama dengan versi originalnya. Yang berbeda di sini hanya diikat kepalanya. Pada versi original, Zoro menggunakan ikat kepalanya saat terikat. Sedangkan di sini kita bisa melihat rambut hijaunya. Lalu kalau kita lihat lebih detail, di belakang Zoro kita bisa melihat pose terbesar dari Kapten Morgan. Lalu scene berpindah pada Luffy yang tentu saja scene ini saat dia menawarkan Zoro untuk menjadi krunya. Dengan sedikit negosiasi dan penawaran. Kemudian lanjut diperlihatkan sebuah kapal kecil yang kemungkinan digunakan Luffy, Zoro, dan Nami sebelum mereka menggunakan Going Mary. Next, terlihat Zoro yang sedang bertarung pedang dengan seorang pria berbaju merah. Belum jelas siapa identitas dari orang ini. Bisa jadi dia adalah salah satu dari kru bagi. Tapi yang jelas di sini kita bisa melihat sedikit gaya bertarung pedang Zoro. Walaupun hanya beberapa detik, tetapi scene yang ditampilkan terlihat cukup epic. Scene berlanjut pada Nami. Seorang navigator pada kru topi jerami yang terlihat di sini dia berada dalam kapal dan mengatakan tentang resiko berlayar di laut lepas. Di adegan berikutnya kita diperlihatkan sebuah flashback di mana Luffy diserang oleh monster laut. Tetapi Sengs datang menyelamatkannya dan harus kehilangan sebelah tangannya. Next, kita diperlihatkan dua kapal bajak laut yang sedang menembaki Meriam satu sama lain. Di sebelah kiri tidak terlihat begitu jelas itu kapal milik siapa. Tetapi yang pasti kapal pink yang berada di sebelah kanan adalah kapal Alvida. Dan diperlihatkan pula para kru dari Alvida yang sedang menyerang kapal di sebelahnya. Dan akhirnya kita diperlihatkan salah satu karakter ikonik di One Piece. Dia adalah Buggy. Adaptasinya pada series ini dikatakan sangat sesuai dengan versi originalnya. Dengan rambut biru, hidung merah, dan senyum jokernya. Next, scene lalu berpindah pada adegan Luffy, Zoro, dan Nami yang terlihat sedang beradu argumen. Nami yang tampaknya menyuruh Zoro agar lebih berhati-hati dalam memindahkan barang. Tetapi Zoro mengatakan kalau dia tidak bekerja untuknya. Dan Luffy yang berusaha menjadi penengah dalam perdebatan mereka. Scene ini cukup menarik. Karena seperti kita ketahui, walaupun kru topi jerami sangat peduli satu sama lain, tapi tidak jarang juga mereka bertengkar dan berbeda pendapat. Lanjut, kita diperlihatkan kapal dari angkatan laut. Yap, ini adalah kapal Garp. Yang terlihat sedang menembaki Meriam. Ini juga menjadi konfirmasi kalau Garp akan muncul di versi live action. Kemudian kita kembali diperlihatkan penampakan salah satu kru topi jerami. Dia adalah Usop. Walaupun hidung panjang yang menjadi ciri khas Usop dihilangkan, tetapi kita masih bisa merasa feel kuat dari karakter Usop pada adaptasi seris ini. Lalu scene berlanjut pada sebuah kapal yang ditembaki Meriam. Dan di sana terlihat Luffy, Zoro, dan Usop. Kemudian kita juga diperlihatkan adegan saat Luffy jatuh ke laut dan Sanji melompat untuk menyelamatkannya. Lalu scene berpindah pada penampakan sosok Sanji secara close up. Dari segi rambut dan baju, udah lumayan mirip. Hanya yang tidak terlihat di sini adalah rokok dan alis melengkuk yang dimiliki oleh Sanji. Next scene kembali berpindah pada kota Sel, di mana Luffy dan Zoro bertarung melawan para angkatan laut. Namun ada yang sedikit berbeda di sini, karena kita bisa melihat sosok Nami yang ikut bertarung. Sedangkan pada versi originalnya, Nami seharusnya tidak ada pada adegan ini. Di sini kita bisa sedikit melihat pukulan dari Luffy yang membuat angkatan laut terpental. Dan tentu saja salah satu ciri khas dari Zoro, yaitu menggunakan tiga pedang saat bertarung. Next, kita diperlihatkan sosok Usop yang sedang menggunakan senjata andalannya, yaitu Ketapel. Seperti kita lihat, model Ketapel berusaha dibuat semirip mungkin dari segi bentuknya. Tapi ada satu detail kecil dari Usop yang tidak kita lihat pada thriller kali ini, yaitu Google's, yang biasa digunakan saat menembak Ketapel. Kemudian kita berpindah di restoran Barati, di mana pada adegan ini Sanji terlihat sedang menendang seseorang yang menodongkan pistol. Di sini dari setelan jas yang dikenakan, sepertinya orang ini adalah full body. Yap, Sanji melakukan tendangan sambil memegang makanan. Lanjut, di sini terlihat Luffy yang sudah berlayar di lautan dan duduk di atas goyeng meri. Kalau kita lihat lebih jelas, di sini Luffy sudah tidak menggunakan sendal jepit, seperti di versi originalnya. Yah, mungkin sendal diganti untuk kenyamanan aktor, atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dan next, kita diperlihatkan pose yang cukup memorable dari versi originalnya, di mana para kru dari topi jerami menaikkan satu kakinya pada sebuah barrel dengan posisi berhadapan, lalu kemudian saling meneriakan mimpi mereka masing-masing. Lanjut, kita diberi sedikit penampakan jurus Gomu Gomu No dari Luffy. Untuk si GE-nya cukup bagus, mengingat ini adalah sebuah series. Jadi tidak bisa disamakan dengan film box office lainnya. Dan selain itu, kita juga diperlihatkan sosok Kobi yang tepat berdiri di samping Luffy, dengan rambut putih, kacamata, dan sikap penakutnya. Lalu, scene berpindah pada sosok Alvida, yang tampaknya akan terkena pukulan Gomu Gomu No dari Luffy. Dan pada scene akhir, kita diperlihatkan pada sosok Luffy yang berbicara kepada Zoro, bahwa petarung hebat selalu mengatakan nama jurus saat dia menggunakannya. Tetapi dengan singkat, Zoro menjawabnya dengan kata tidak. Seperti kita ketahui, kalau biasanya karakter-karakter utama di sebuah anime akan meneriakan nama jurus saat mereka menggunakan jurus tersebut. Karena itu akan menambah nilai keseruan dari film itu sendiri. Tetapi sepertinya tidak berlaku pada beberapa live action, misalnya Ruhoni Kenshi, Pada adaptasi live action mereka, para karakter tidak menyebutkan nama jurus mereka saat bertarung. Karena mungkin akan terasa aneh. Tapi bakal kita lihat untuk live action One Piece ini, mereka bakal arahin kemana. Lalu pada bagian akhir, kita diperlihatkan logo dari series ini. Dan kita bisa melihat patung Luffy berdiri di hidung tengkorak. Tetapi bukan Luffy dari live action, melainkan Luffy asli dari versi anime dan manganya. Dan ini dia penapakan full dari logo One Piece live action. Dilengkapi dengan tengkorak khas bajak laut yang juga memiliki luka dan memakai topi jerami. Yap, itu tadi trailer breakdown dari One Piece live action yang dibuat oleh Netflix. Sepertinya series ini cukup menjanjikan dan jauh lebih bagus dari ekspektasi kita. Karena beberapa adaptasi anime yang sudah ada saat ini kurang mendapat respon baik dari para fans. Tapi sepertinya kita bisa berharap lebih untuk adaptasi kali ini. Mulai dari pemilihan case yang bisa dibilang cukup berhasil. Dan juga visual yang dibuat semirip mungkin dengan versi originalnya. Yap, kita tunggu saja series ini keluar di tanggal 31 Agustus nanti. Oke deh kak, segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Sampai ketemu di next video.